Intro Halo Puber Saji PR TV dari Sabang sampai Maroke dari Biangas hingga Pulau Rote Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Jurubicara Pemirsa Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan dan akses internet di seluruh pelosok Indonesia Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menghadirkan telit Satria 1 Yang direncanakan akan diluncurkan pada tanggal 17 Juni 2023 Dan Pemirsa untuk membahas lebih jauh seperti apa manfaat dan juga kelebihan dari Satria 1 ini Kita akan berdialog dalam program Jurubicara bersama Dirjen IKP Kementerian Komunikasi Republik Indonesia Bapak Usman Kansol Selamat malam Pak Dirjen Selamat malam Mona Baik Pak Dirjen sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana perbedaan dari Satria 1 ini dengan sebelumnya Kita akan bahas dulu di awal Pak Dirjen sebenarnya tujuan atau apa yang diinginkan oleh pemerintah Dengan dikeluarkannya Satria 1 ini Pak Dirjen Ya jadi kalau kita lihat wilayah geografis Indonesia ini kan sangat luas Ya kemudian dengan medan yang berbeda-beda begitu ada laut, bukit, gunung, pantai Nah untuk menghubungkannya maka kita tidak cukup bila hanya menggunakan satu jenis teknologi Untuk menghubungkan masyarakat lewat jaringan telekomunikasi atau internet Karena itu kita harus menyiapkan infrastruktur teknologi berbagai atau beberapa jenis Dan dalam konteks ini kita paling tidak menggunakan tiga jenis teknologi telekomunikasi Yang pertama adalah fiber optic, yang kedua BTS, yang ketiga satelit gitu Nah fiber optic ini biasanya kita pakai untuk memenuhi bandwidth di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal Serta lokasi-lokasi layanan publik Dan tidak selamanya visible bagi negara kepulauan seperti Indonesia Terutama dari aspek teknis waktu dan biaya Belum lagi masalah keamanan Dalam arti fiber optic yang kita gelar misalnya di bawah laut Itu terancam oleh bencana misalnya gempa bawah laut Pernah beberapa tahun lalu fiber optic kita yang menghubungkan Papua Itu putus karena gempa bawah laut Karena itu kita kemudian harus menggunakan teknologi lain Kemudian kita menggunakan teknologi BTS juga BTS ini bisa menjangkau daerah-daerah remote Di daerah yang biasa kita sebut 3T tadi dengan risiko yang lebih kecil Tetapi bukan berarti tanpa kelemahan juga Seperti di Papua kita ini menghadapi tantangan dalam konteks memasang BTS Dilihat dari sisi geografis Dan kemudian yang kedua dilihat juga dari sisi keamanan Karena di Papua masih ada gangguan keamanan Seperti baru-baru ini 4 petugas atau pekerja Yang akan membangun, yang menjanjaki pembangunan BTS di sana Itu kan di Sandra Tahun lalu bahkan 8 orang pekerja BTS itu dibunuh begitu Oleh ya katakanlah OPM Nah karena itu kita mesti menggunakan teknologi lainnya Ya ini satelit lewat angkasa Ya lewat angkasa Karena dia lewat angkasa Ya dia jangkauannya lebih luas Kemudian daya tahannya pun relatif baik Biasanya satelit itu bisa beroperasi selama 15 tahun Selama 15 tahun Nah nanti kemudian bisa kita perbarui lagi Atau kita membuat yang baru begitu Nah dia dengan dari angkasa Maka kan dia bisa menjangkau daerah-daerah terpencil Ya daerah-daerah terisolasi Dengan biaya yang lebih murah Ya memasang fiber optic itu biayanya mahal sebetulnya Apalagi kalau harus ditaruh di bawah laut Ya memerlukan penyelam Biaya perawatannya juga mahal Begitu Nah satelit Ya ini lebih-lebih terjangkau lah begitu harganya ya Dan mekanisme pembiayaannya juga bisa kita lakukan Dalam istilahnya adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha Atau KPBU begitu Nah dengan bertambahnya lokasi dan kapasitas kebutuhan penyediaan akses internet Maka satelit fungsi pemerintah dapat memberikan dukungan Ya layanan broadband Ya untuk memberikan layanan yang lebih luas Terutama untuk akses telekomunikasi di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau Ya dengan teknologi lainnya Kira-kira begitu Mona Baik satelit Satria 1 ini memang dirancang pemerintah Untuk bisa memberikan layanan hingga ke seluruh filosofi Indonesia Dan dari segi pembiayaan sendiri Seperti yang Bapak sampaikan tadi Lebih efisien begitu ya Pak Dirjen Baik Pak Dirjen kita akan lanjutkan Namun kita akan jeda pariwara sejenak Pemirsa tetap di program Juru Bicara Jangan lupa like, share, dan subscribe